Intro Benteri dalam negeri atau medagri Tito Kartavia yang telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Penteri Bedaya Gunaan Aparatur Negara dan Deforvasi Birokrasian Pemenpan RP dan Interim. Tito merangkap Jabatan Penteri umur sementara waktu selama 12 hari ke depan. Hal itu telah tercantum dalam surat perjukan resmi Pemenpan RP dan Interim dari Penteri Sekretaris Negara Pratik Nol. Dalam surat itu Presiden Jokowi telah memilih Tito Kartavia untuk mengisi jabatan sementara Pemenpan RP. Tertulis Kepala Negara telah berkenan mengagri merangkap jabatan kosong Pemenpan RP. Dalam surat itu pula, Tito akan menjabat Pemenpan RP cukup singkat selama 12 hari ke depan. Dimulai dari Senin 4 Juli hingga Jumat 15 Juli. Sebagaimana diketahui Pemenpan RP sebelumnya, Cahaya Uki Bolok tinggal dunia karena sakit pada Jumat 1 Juli kemarin. Untuk itu jabatan Pemenpan RP mengalami kosongan. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan berikut di depan RP secara definitif. Hal ini kembali muncul pada hak prerogatif Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!